Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Nura Kita jumpa hari ini Alhamdulillah dalam keadaan Sehat walafiat dan penuh bahagia Insyaallah yang akan saya sampaikan Akan membuat kita semua Lebih bahagia lagi Kenapa? Karena ini khususnya Ini berkenaan dengan memastikan Kestaraan gender dalam sistem demokrasi Di Indonesia bagaimana Kuota 30% kita bisa dicapai Insyaallah dalam pemilu Yang akan datang ini 2024 Pastinya kita sudah tahu banyak sekali Teman-teman sobat-sobat Nura Yang ikut terjun di politik Ada yang sudah jadi anggota DPR Baik DPR RI, DPRD tingkat 1 Dan tingkat 2 Sekarang ada yang baru mencalonkan diri Ini bukan alih-alih adunasi Tapi ini adalah usaha Untuk menuju sukses Jadi yakin bahwa usaha ini Akan kita jalankan dan kami Dari Nura Women Institute akan terus Memandu bagaimana kuota 30% Bagaimana para perempuan ini Insyaallah di 2024 bisa masuk ke DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota Coba kita lihat sekarang Apa sih yang bisa dilakukan di dalam kampanye Tentunya kita tahu bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik Ini dibutuhkan untuk menjadi seorang anggota DPR Dibutuhkan suara Makanya ada pemilu Apalagi sistem pemilu kitab Sistem terbuka One man, one foot Nah ini tipsnya Partisipasi aktif warga Mari kita terus sebagai calon anggota legislatif atau caleg Sebaiknya menjadi orang-orang yang simple Yang suka senyum Tapi bukan senyum-senyum sendiri tentunya Kemudian suka menyapa Pandai berkomunikasi Ini penting Ini modal yang harus dipunyai oleh masing-masing calon anggota legislatif atau caleg Confidence Confidence Ya percaya diri Kenapa kita percaya diri? Kalau kita mau ketemu dengan masyarakat Ya kita dandan sepantas Jangan terlalu Jangan menarik perhatian Misalnya dandanannya sudah wow Kayak bukan mau nyalek Tapi mau jadi aktis Jadi pemain film Kalau orang bilang Oh harus menarik Harus ini Harus menarik Tapi bukan berarti Bermake up Berlebih-lebih Tetapi sederhana Tampil cantik Tetap sederhana Dan menarik Oke selanjutnya Karena proses demokrasi ini Didasarkan pada partisipasi aktif warga negara Pengambilan keputusan politik Maka calon legislatif ini Penting Karena ketika Nanti mewakili rakyatnya Dialah yang akan Merumuskan Atau menghasilkan Undang-undang Baik undang-undang yang baru Maupun revisi Undang-undang Nah sekarang Ini di masa kampanye Apa sih Buna Bisa dilakukan Tadi saya sudah katakan Satu Dua Yang ketiga Siapkan materi Yang akan Disampaikan Misalnya Untuk menyiapkan materi Yang akan disampaikan itu Kita harus tahu Karena Kelompok masyarakat itu Beda-beda Kita bertemu Kelompok masyarakat Masyarakat UMKM Dengan pendidik Dengan peternak Petani Fisherman Dengan nelayan Jadi punya Tahan Untuk bicara Dengan kelompok Masyarakat Apakah Susah Anggota legislatif Atau caleg Punya tim Siapkan timnya Bukan sebanyak mungkin Tapi Se efektif mungkin Se efisien mungkin Ini yang bisa Membuat kita Berhasil Jadi bukan Punya tim huri Ya Kemana-mana Rumuan Tapi gak ada apa-apanya Sepertinya banyak Tapi tidak ada isinya Sangat Disayangkan Karena ini untuk Kepentingan Pemenangan Bukan kepentingan Bersenang-senang Tapi kita Dalam istilah ini Ayo sama-sama Kebersamaan ini Akan membawa Keberhasilan Dan keberhasilan Adalah keberhasilan Bersama Oke Ini seri pertama Tapi jangan khawatir Saya akan Terus Mengajak Sobat Nura Untuk Semangat Ikutin terus channel ini Dan kita akan Terus berdialog Dan mudah-mudahan Hasilnya bisa dirasakan Orang kita semua Karena ini untuk apa? Untuk perempuan Indonesia Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih.